Ini tadi dikatakan, Pemko tidak menyediakan vaksin sama mereka. Mana betul kan gitu? Mana betul. Sebagai warga medan yang taat sama pemerintahan kita yang suruh vaksin, kita kan datang. Kita sesuai jadwal. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu lah siapa yang salah. Pemko yang salah kah? Atau holodok sebagai tangan kanan Pemko untuk menyalurkan vaksin. Kita nggak tahu siapa yang salah. Cuman logikanya kalau kita sudah di vaksin pertama, jadwal vaksin kedua kita sudah dikasih. Harusnya holodok bisa menyediakan vaksin itu untuk kita. Logikanya begitu. Nah, kenapa kita jadwal kita, mereka mengatakan bahwa vaksin itu nggak ada, kosong gitu. Kapan abang kemarin vaksin pertama? Istri saya, vaksin pertama di drive-thru kolonia. Rangka 25 Juli harusnya mereka vaksin kedua. Nah, jadi sementara itu masa inkubasi di dalam tubuh itu cuma dua minggu. Ini tinggal menghitung hari lagi. Makanya kita mengejar. Jadi tadi kita ributin di sana, di drive-thru kolonia itu. Katanya itu BUMN, Pemko tidak menyediakan vaksin. Katanya makanya kita lari ke Pemko, balik. Benar tidak? Kan gitu. Jadi jangan melemparkan ini mereka, ya kan? Jadi tadi sudah ke sana? Sudah, sudah. Ada 50 orang tadi sana, Bang. Tadi Abang bilang diarahkan ke DS. Maksudnya gimana? Bapak ini bilang mengarahkan ke Dinas Kesehatan. Karena itu tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kita kan Pemko sama Dinas Kesehatan sama aja, kan? Dan malah masuk kita, biar kita ke wali langsung, ke Pak Wali Kota. Biar Pak Wali Kota menegur Dinas Kesehatan. Kenapa? Stop di Pemko nggak ada vaksin gitu loh. Tujuannya kita seperti itu. Kalau kita Dinas Kesehatan nanti dilempar lagi. Kami kejar untuk vaksin kedua ke gedung Selbaguna. Seperti itulah jawab mereka. Kenapa? Mereka tidak menyediakan kuota untuk vaksin kedua. Terus, ya memang vaksin saat ini yang dikosong. Kita akan koordinasikan lagi ke Dinas Kesehatan. Karena kan tadi waksin Dinas Kesehatan vaksin semalam masuk hanya 500. Dibagikan ke beberapa paskes. Jadi dia mungkin ini kan tidak mencukupi. Makanya tadi mereka ke Halodok, katanya tidak diterima. Kemungkinan kan mungkin memang stoknya di sana tidak ada, masih kurang. Jadi coba nanti kita fasilitasi, kita cek ke Dinas Kesehatan. Masalah ketersediaan dari vaksin ini. Kondisi sekarang masih kekurangan lah vaksinnya. Kita kan menggunakan dari provinsi pembagian vaksinnya. Nanti kan mengerjaminan mereka dapat dosis kedua dan waktu depannya? Makanya mau kita pastikan dulu ke Dinas Kesehatan ya. Berapa yang akan masuk lagi dari provinsinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.